Oke geng welcome back again geng disini ada kabar gembira untuk user aldus geng kabar gembiranya apa sih geng oke geng disini ada pesan dari papa muntun geng kita langsung lihat pemberitahuan penting geng di patch note 1808 geng kita lihat langsung di aldus ya geng sabar geng kita tarik ke bawah dulu geng kalian gak usah bereng kali geng pecah pecah kepala kalian nanti geng oke geng mana geng lama banget geng Oke geng untuk kabar gembira aldusnya itu yaitu ini adalah di pemaldus geng untuk menekankan role aldus xp laner kami menyesuaikan skill 1 nya agar memperoleh lebih banyak stack soul steal dari seg minion tetapi mengurangi peningkatan damage dari setiap stack soul steal agar seimbang skill 1 stack diperoleh dari mengelolasi seg minion 4 sampai dengan 10 Hmm maksudnya gimana sih geng oke geng maksudnya tuh geng dari minion yang pertama itu apabila kita hit kita akan mendapatkan stack 4 geng begitu juga yang kedua geng dan untuk gerobak minion yang besar biasanya sekali tampol itu dapat 4 minion namun kali ini berbeda geng langsung dapat 10 stack geng Aduh geng sabar geng sabar geng kita diundang pula geng kita kalau menghit menghit dia yang gerobak geng kita dapat stack yang 10 geng oke geng apabila itu stack diperoleh dari seg minion di sekitar yang tereminasi namun apabila tereminasi tidak terkena stack 1 hit nya berarti kalau kita minion yang pertama itu kita dapat stack 2 geng kalau tidak terkena 1 hit nya geng kita dapatkan stack 5 geng karena tidak dapat 1 hit nya geng namun kalau dapat 1 hit yang gerobak kita akan mendapatkan stack 10 geng peningkatan damage skill 1 dari setiap stack 6 stack lebih dari 5 maksudnya itu geng hmm gimana ya geng ya hmm mungkin gini geng kabar dukanya itu geng hmm biasanya dapat stack nya lambat cuman damage nya sakit geng untuk ih apa sih cocok namun apabila ini alde sudah dibub sebenarnya sih bukan dibub sih geng ini lebih tepatnya yaitu di repump geng di repump di penyesuaian geng dia lebih cepat dapat stack di xp namun damage nya itu dikurangin juga geng skill 1 nya geng kalau sebelumnya itu damage nya itu sakit namun stack nya sulit untuk didapatkan geng gitu geng untuk penjelasan dari bang aldus ofisial geng oke geng kita langsung saja ke gameplay nya geng let's go mama oke geng disini bang aldus ofisial bakalan pamerin match yang paling sedikit geng bukan sombong geng memang sedikit geng disini kita bakalan melawan botak di xp geng dan karena sekarang aldus itu dibuff geng bakalan kita coba langsung di gameplay nya geng oke geng kita sudah ke dalam videonya geng aku harap untuk kalian yang baru menonton dan baru mengklik video bang aldus ofisial kalian itu diwajibkan untuk mempijak tombol like dan mempijak tombol subscribe geng agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru dan video terasik dari bang aldus geng salam dari rio geng disini kita bakalan melawan botak ya geng mari kita buktikan bahwasannya aldus itu dibuff geng kita akan menjelaskan ya geng ya minion 1 minion 2 dan minion 3 geng katanya tadi kalau kita menghit gerobak kita bakalan dapet stack 10 geng dan disini kita bakalan mengambil minion geng dan kita ambil minion pertama nah itu dapet stack 4 geng dan apabila kita ambil minion kedua itu bakalan dapet stack 4 2 juga geng mari kita buktikan geng santai geng oke geng nah itu sudah dapet stack 8 geng dan ini minion gerobak yang lagi dibuff geng nah langsung bertambah 10 geng 8 tambah 10 sama dengan 18 geng dan disini bakalan auto cepat jadi stack 500 geng namun damagenya katanya dikurangin geng karena namanya penyesuaian geng nah kita ambil lagi 1 hit minionnya geng dapet 4 geng nah 8 geng apabila kita ambil gerobaknya bertambah 10 26 tambah 10 berarti 36 geng begitu penjelasannya geng dan aku wajibkan kepada kalian kalian itu wajib menonton video ini sampai habis geng dan apabila kelomang kita pasti mendapatkan stack 4 geng nah betul geng kita sudah dapet stack 40 geng nah begitu banyak geng jadi kita gak perlu lagi main aldus dimit geng yang katanya cupu geng kepala bapak kalian yang cupu anco abang dek disini bang aldus official melawan botak geng bang tutorial lawan botak bang gampang geng kalau ngelawan botak itu geng kalian itu wajib ambili minion minion dulu geng dan kalian itu wajib dapet stack dan wajib dapetkan minion itu di awal agar level kalian itu cepat duluan daripada musuhnya geng oke geng disini kita santai minion dulu geng kita ngambil level 4 dulu geng santai geng disini kita pecah eh santai geng dia mau nyundul kepala bapak kita geng santai oke berani berani kok geng geng aduh geng nah kita sudah dapet stack 10 nya geng disini kita akan mengambil celomang geng oh ternyata dia membawa temennya satu kebon geng disini kita wajib linker geng dan kita melarikan diri dari kejaran para malaikat maut geng kita wajib ngambil minion dulu geng dan ternyata di godland itu terjadinya war geng macam ada pencurian geng namun disini kita fokus sama stack dulu kita geng agar kita menjadi pria yang sangat tampan dan sangat pemberan geng disini nampaknya sudah demik kita sudah mulai sakit geng dan botaknya ketar-ketir geng dan kita akan melok geng kupu-kupu mereka akan kencur meluncur geng oh tidak bisa geng dan ternyata parsa ungu nya disini kita bantai geng aduh 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 geng ternyata si partis ini menggunakan skill 2 yang dinamakan dengan apa adik adik nah skill 2 nya itu namanya pasif geng jadi tidak bisa disentuh geng karena kita adalah sehero fighter bukan marksman geng disini botak akan mencoba split boost namun kita wajib meng clear minion dulu geng nah agak oleng dia geng hahaha anco abang deh beginilah geng kabar gembiranya dan kabar dukanya geng kabar gembiranya itu aldus exp 9 itu mendapatkan stack tercepat geng stack cepat geng maksudnya geng dikarenakan groba itu sekali one hit pukulnya kita mendapatkan stack 10 geng itu kabar gembiranya geng dan ternyata kaditotnya kena surprise mother panker geng disini bang aldus official terkena batuk geng mudah-mudahan bang aldus sehat selalu geng sepertinya kau tersesat oke geng disini kita bermain game sambil nge record untuk melawan botak demi menghibur penontonku yang paling sempak geng dan disini kita mendapatkan celomang si botak kita auto langsung pecahkan biji-biji kepalanya geng pecah kepala kau geng kasian botaknya geng disini kita mengambil wahit turret geng dan kita wajib mendapatkan semua geng namun kita dikeroyok geng sama 2 biduan ini geng dan kita wajib menghit dan kita wajib mengambil upshot dulu geng dan kita pecahkan kepala kaditotnya dulu geng betapa saktinya aldus kita geng oh iya geng kita lupa geng bang lu kok jago banget sih bang oke geng rahasia gua jago main aldus itu pake build ini dan aku pake emblem ini geng kita pecahkan kepala pakuitot geng dan ternyata 2 ekor biduan itu pulang geng kita langsung lock noskop namun sayang geng kita ngambil minion aja geng ini hanya tipu daya muslihat geng kita fokus dulu op ada kaditot geng lebih baik keturtel geng jadi klien itu harus mainnya main santai dulu geng dan ternyata dibap sama gak dibap itu sebenernya sama aja geng gak ada ngaru geng sekarang itu tergantung pilot geng cuman bedanya setangnya itu murah terkumpul dengan cepet geng dibanding sebelumnya geng dan ternyata disini hanjonya sangat pelit akan tartelnya itu geng dia tidak mau bagi-bagi sama kita geng oke kita wajib ngambil one hit grow aduh grow banyak gak dapet geng disini martos martos akan mengambil bab biru dan bota akan mengklik kepada kita geng kita pukul ulur untuk mundur dulu geng kita harus mainnya hati-hati dan sepeti geng nah itu dia geng lesti bilar menembak pengecerotan kepada moskop geng dan moskopnya ketar-ketir langsung hamil dibikin lesti bilar geng dan kita wajib mengambil semua minion yang ada di bawah ini geng agar stack kita terkumpul dengan cepet geng ternyata lesti bilar kita sangat sakti geng tidak ada yang mengalahkan lesti bilar dan ternyata dia dicucuk sama martis geng oh my god ternyata martis sama udah ngamuk geng jadi kita wajib split plus dulu geng oke geng begitu kita sudah dapat main minion kita wajib ngambil one hit turret dulu geng santai dulu geng ambil one hitnya geng gitu geng oke geng betapa hancurnya hatiku geng melihat minion yang tidak dapat one hitnya geng santai geng disini ada bota akan kita montek geng surprise mother pangker pecah kepala bota geng sakti ya geng ya pecah-pecah kepala kau geng geng disini kita dikejar oleh dua biduan geng dan dua biduan magic ini aduh geng aku kena kombo maut geng ancoh santai dulu geng kita wajib ngambil ini dulu geng siapa yang mau dibantai kepalanya kita langsung ratain dulu geng disini kita punya pelingkar kita surprise mother pangker bidiwannya kita bantai geng itu namanya bidiwan udara ya geng disini kill kita sudah enam geng dan kita wajib mengambil one hit turret dulu geng nah gitu geng penjelasan dari aldos ofisial geng disini manjonya mencobrak ngabrik semua turret yang lawan punya geng oke geng namun minionnya sudah hancur dan disinilah kita akan memainkan semua peran kita terhadap aldos ofisial geng santai dulu geng jangan sampai blunder geng karena apabila blunder ini semuanya akan tidak baik-baik saja geng oke geng santai dulu geng disini kita ngambil minion dulu geng dan kita lihat-lihat musuh dulu geng dan hanjo musuh temen kita sini sudah membantai semua terjadi gotle geng dan ternyata kaditonnya banyak gaya ngapain maju geng pecah kepala kok geng santai dulu geng ternyata martisnya dan kita lock ini astagfirullahaladzim kita kena cucu sama biji moskop geng aduh geng ngelag ya geng ya ternyata jaringan kita ngelag geng dan disini kita akan langsung ulti geng kupu-kupu makan kencur meluncur dan ternyata disana terjadi war besar-besaran geng dan kita sebagai aldos official menyusuri langsung kepala minionnya dulu geng dan kita pecahin semua rata semua disini geng pecah-pecah kepala kalian geng dan ternyata moskopnya akan mati op santai dulu geng kita oh ternyata noparia langsung mengklik lang aku langsung menghit turret geng dan terjadinya pengecretan geng victori geng gila geng terima kasih yang sudah nonton geng ini adalah tutorial dan penjelasan sikit dari bang aldos official geng oke geng see you next video sampai jumpa lagi bye 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 geng